Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Maaf Bu ya, saya mau bertanya Saya kan kerja di lingkungan non-muslim Lingkungan? Non-muslim Baik Dan mengetahui kalau lingkungan itu mengonsumsi daging babi Itu bagaimana untuk perlengkapan makan dan masaknya Itu haram juga, terkena najis juga Dan kalaupun iya Gimana makannya gimana? Itu perlengkapan masak dan makannya itu terkena najis atau tidak Jika iya Anda makan di situ? Makanya iya, cuma kadang perlengkapannya gantian Apa ya? Apakah kita tidak perlu memakai itu Dan berapa kali perlengkapan itu dicuci hingga dia tidak najis lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita hidup di lingkungan orang yang non-muslim Kemudian mereka biasa makan babi Anda tidak boleh makan babi, jelas Cuma pertanyaannya betul Masalah wadah Wadah Jika wadah itu dalam dugaan kuat Anda Misalnya Anda Atau bahkan Anda tahu Wajan untuk menggorengnya Yang goreng babi sama goreng ayam Yaitu haram Anda pakai Tidak boleh Karena Anda melihatnya Anda tahu Gapurnya cuma satu Dia penggorengnya cuma satu Tidak tanya Anda pesan ayam Digoreng dengan wajan tersebut yang tidak cuci Tidak boleh Anda tidak boleh Kecuali umum Bisa jadi Misalnya Disebutkan dalam kitab VK Menggunakan piringnya Orang kafir Tidak wajib dicuci Cuma makruh saja Artinya Jangan Anda dibawa kepada was-was Biarpun kita tahu Orang kafir Tidak mengerti cara mencuci Tujuh kali Kalau itu babi dan anjing Tapi Anda tidak perlu jauh-jauh ke sana Islam itu mudah Jadi Dimana Anda Mungkin Disentuh sama orang kafir Tidak usah jauh ke sana Kecuali Anda memang tahu Anda memang hidup Di tempat tersebut Dapurnya Yaitu Anda tidak boleh Menggunakan piringnya Karena yakin benar Tapi kalau ada orang kafir Memberikan piring kepadamu Anda tidak tahu Bagaimana keadaan dapurnya Tidak usah ragu-ragu Apalagi kadang-kadang Di tempatnya orang kafir Anda dikasih Piring buah Pasti piring itu sebelumnya Mungkin dipakai untuk Babi Anda sudah usah jauh ke sana Namanya masuk Hilang was-was Jadi Kalau memang Anda Betul melihat Piring yang dipakai Untuk babi Dan tidak dicuci dengan benar Anda tidak boleh pakai Melihat dengan nyata Kalau tidak melihat dengan nyata Kita tidak Dianjurkan Untuk nyeleksi Dengan detail Menjadi hidupmu Sengsara Bahkan apa sih Yang tidak nyambung Misalnya ya Ada orang nanti Jalan ke lip Apa Tangga berjalan Dimana Wah Ini Ini saya beli Di tempatnya orang Mohon maaf Yang makan babi Pasti dia itu Habis makan Tidak pernah nyuci Tujuh Tujuh kali Sebelah itu Dia kelihatan Mikun jus Kan basah Megang ini Wah berarti ini najis dong Tangan saya najis Sengsara Siapa yang tidak nyambung Ini Nah ini memang Orang was-was Sok hebat Sok pintar Islam selagi kamu Tidak yakin Bahasanya Kalau tadi ngomong Habis nakan Daging babi Basah Megang pulpen Pulpen kasihkan anda Najis Tapi kalau tidak Anda melihat Tidak usah anda pikir Seperti itu ya Cuma setelah itu Hanya dikatakan makroh Kalau anda menggunakan Piringnya Orang kafir Itu makroh Tapi karena itu makroh Sebaiknya Agar anda tidak masuk Ilah was-was Ya jangan dipakai Selagi mudah Dan gampang Tapi tidak perlu Sampai repot-repot Membawa sendiri Nanti bawa piring sendiri Nanti di pinggir pulangnya Anda membawa piringnya orang Yang jelas makroh Itu saja Kecuali anda melihat Betul Piring itu digunakan Untuk nata babi Atau anjing Maka anda tidak boleh Seperti itu Selagi tidak Dengan jelas Maka anda tidak Usah masuk wilayah Ragu-ragu Atau was-was Seperti itu Wallahuaklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya